selamat menikmati Pak Suwono dan rekan-rekan KKTI yang saya hormati, terima kasih telah hadir di acara kuliah publik kita dan tentu yang saya hormati juga seluruh peserta hadirin baik yang masuk melalui Zoom ini maupun yang menyaksikan melalui link Zoom hari ini kita akan melaksanakan kembali kuliah publik dari kelompok keilmuan teknologi informasi ini seri yang ke-8 untuk mengingatkan kembali bahwa kuliah-kuliah publik seperti ini kita laksanakan untuk mendiseminasikan keilmuan-keilmuan yang ada khususnya di kelompok kelompok teknologi informasi bagi masyarakat luas sehingga biasanya bahasanya juga dibuat sehingga lebih mudah untuk dicerna namun demikian dengan adanya publik kuliah publik seperti ini kami berkeinginan akan ada terjadi interaksi antara seluruh masyarakat yang menyaksikan dengan kami di KKTI sehingga mungkin bisa dilanjutkan dalam bentuk-bentuk kerjasama penelitian-penelitian lanjutan dan lain-lain hari ini kuliah publik kita berjudul Robotics and Autonomous Systems Fact Issues and Challenges dari Dr. Kusprasapta Mutiyarsa yang kami sering panggil dengan Pak Sony gitu kuliah ini bisa tentu bisa dinikmati melalui Youtube juga dan materi-materinya nanti juga bisa dilihat melalui LMS Edunex pertanyaan nanti silakan melalui kolom chat untuk kenyamanan kita kami mohon pada saat presentasi berlangsung silakan di-mute Pak Sony waktu sekitar 30 menitan ya lebih juga nggak apa-apa Pak Sony yang punya gawe ini kita manut saja sisanya kita akan buat dalam bentuk tanya-jawab mungkin kita akan tutup sekitar 15-20 harusnya 15-30 tapi karena moderatornya harus persiapan ke layar yang lain jadi 15-20 kita akan tutup saya akan bacakan sedikit biodata Pak Dr. Sony beliau merupakan staf pengajar tentu di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB anggota dari kelompok keilmuan teknologi informasi beliau juga adalah peneliti yang sangat aktif di Autonomous Vehicle Research Group bidang keahliannya atau bidang interestnya Intelligent Autonomous Systems Robotics Autonomous Vehicle Intelligent System Artificial Intelligence Intelligent Instrumentation Internet of Things dan tentu Information Technology beliau merupakan salah satu tokoh yang ada dibalik kesuksesan kontes robot Indonesia karena beliau baik aktif sebagai panitia maupun sebagai juri sudah malang melintang sejak tahun berapa 2015 mungkin sampai sekarang beliau juga merupakan aktivis aktivis robotik nasional dan dalam beberapa kesempatan juga mewakili delegasi Indonesia di berbagai kompetis robot di mancanegara di Amerika Serikat dan lain-lain beliau juga sangat aktif dalam penelitian sejak 2005 sampai 2000 tahun kemarin 2020 mungkin ada 10 11 penelitian yang beliau laksanakan setiap tahun terkait dengan robotik tentu IoT kemudian telepresiden robot dan mendapatkan dana tidak hanya dari internal ITB melalui program-program internal penelitian ITB tetapi juga banyak mendapatkan funding dari luar ITB termasuk dari Dikti dan lain-lain untuk karya ilmiah selama sampai saat ini sudah sekitar 70 karya ilmiah yang beliau publikasikan baik sebagai dalam bentuk jurnal conference dan lain-lain demikian kredensial dari pembicara kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini memberi manfaat dan memberi semangat pada kita semua untuk menambah ilmu sambil di tengah-tengah kondisi kita saat ini dan saya yakin peran Pak Sony di dalam mengembangkan robotnya ini akan mampu memberi solusi bagi masyarakat bangsa dan negara terima kasih Pak Sony silahkan baik terima kasih banyak Pak Jaka ini di tengah kesibukannya yang luar biasa mengelola ITB masih meluangkan waktu untuk mampir menjadi moderator di kuliah umum ini baik selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua Pak Soehono Ketua HKTI Pak Armen Langi dan semua yang turut hadir di sini ini ada dari nama-namanya ini ternyata yang hadir bukan cuma dari Indonesia tapi kelihatan ada yang dari Jepang kemudian alumni-alumni kita alumni tim robot kemudian juga mahasiswa aktif ini dari tingkat pertama ada mahasiswa S2 juga ini yang sudah hadir di sini terima kasih banyak kebetulan ini siang-siang ini atau menjelang sore ini masanya ngabuburit kita mau mencoba untuk ngobrol-ngobrol santai saja walaupun topiknya tentang robotika tapi kita tidak bahas detail teknis yang berbau elektro tapi kita lebih banyak barangkali yang berbau teknologi informasi saja robotik dan autonomo sistem baik saya share dulu materinya sebentar baik jadi ini kita akan ngobrol-ngobrol diskusi saja ringan-ringan saja ini di siang menjelang sore ini mengenai robotik dan sistem otonom yang cepat atau lambat menjadi bagian dari kehidupan kita baik jadi ya dengan dengan adanya penemuan teknologi ini ini ada teknologi-teknologi baru ada inovasi baru ini seringkali menguncurkan pertanyaan mendasar buat kita kalau ada teknologi baru inovasi baru apa yang harus kita lakukan dengan sistem baru ini kemudian juga barangkali ada pertanyaan juga apa yang sistem ini sendiri harus lakukan ini dari apa yang harus penemu buat terhadap sistem ini dan yang menarik yang sebenarnya ingin kita bahas itu adalah risiko apa yang dapat terjadi dan bagaimana cara mengendalikannya nah ini khususnya terkait robotika dan sistem otonom baik sebelum kita membahas mengenai robotika dan sistem otonom kita lihat konsep dasarnya dulu dari ini semua adalah cyber physical system nah ini apa itu cyber physical system nah ini mohon maaf bagi yang sudah paham ya tapi ini banyak yang masih baru juga nih kita coba bahas sekilas saja jadi cyber physical system ini dalamnya itu jeruannya memang sebenarnya ada hardware dan software sebenarnya tapi bukan sebarang software itu adalah intelijen embedded software artinya apa artinya dia ditanam dalam suatu embedded system dalam komputer yang berbentuk embedded system jadi bukan PC di sini tapi embedded system dan disitu ada sensor dan ada aktuator artinya apa artinya sistem ini terhubung dengan dunia fisik dunia nyata dunia analog dimana membentuk suatu fisikal atau mekanik sistem cyber physical system dan ini saling berkoneksi satu sama lain dan juga terhubung dengan manusianya berinteraksi dengan manusianya dan juga memanfaatkan jaringan internet untuk saling berinteraksi antara sistem ini dengan sistem yang lain membentuk suatu cyber physical system jadi cyber physical system ini adalah interaksi antara dunia analog dan digital kemudian dunia fisik virtual dan manusianya dan saling berkomunikasi melalui internet inilah cyber physical system yang menjadi dasar dari revolusi industri 4.0 ini kalau kita lihat disitu ada internet of things big data machine learning artificial intelligence robotics macam-macam disitu ini dasarnya adalah cyber physical system kalau kita belum pernah kalau bingung apa sih pernah tidak kita pegang-pegang contoh paling sederhana dari cyber physical system ini adalah smartphone kita smartphone kita ini kita di satu sisi satu sisi ini ada sensor jadi kita bisa tahu kondisi lingkungan minimal sensor geolokasi sensor GPS yang ada di handphone kita di sisi lain mobile phone kita ini terhubung ke dunia virtual melalui jaringan telepon atau jaringan internet nah ini berarti perangkat dengan konsep cyber physical system ini inilah yang sebenarnya sudah cukup lama kita bawa-bawa bahkan sudah menjadi bagian dari hidup kita atau bahkan menjadi pasangan hidup kita kadang-kadang kalau coba aja kalau kita bertanya pada diri kita sendiri berapa jam mobile phone kita smartphone kita jauh dari badan kita berapa jam dalam satu hari dia mati gak pernah mati selalu aktif selalu dikantongin selalu dibuat tidur barangkali jadi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari terkait dengan perkembangannya kita coba lihat hasil survei dari Cisco ini kalau kita lihat pertama penduduk bumi ini saat ini ada 7,4 miliar dari 7,4 miliar penduduk penghuni bumi ini ternyata terdapat 30 miliar device yang terhubung ke internet ini pada tahun 2020 datanya jadi lebih banyak daripada penghuni buminya nah dari situ kalau dirata-ratakan ternyata ada 6,58 device yang terhubung per konsumen nah ini akhirnya kita coba ngitung kita ini sekarang bawa berapa device yang terhubung ke internet ini ya kita bawa smartphone bawa komputer atau kita bawa gadget-gadget lain atau yang nempel ke badan dan ternyata angkanya ini mencengangkan luar biasa 6,58 rata-ratanya per orang nah kemudian data berikutnya surveinya 44% anak-anak di bawah usia satu tahun itu menggunakan smart device ternyata ini orang tua ini memberikan anaknya smart device untuk hiburannya ini sekarang sudah bergeser ternyata kemudian hasil surveinya 1,4 juta alat pacu jantung digunakan pada tahun 2023 ini dalam arti ini yang terhubung ke internet sebagai perangkat IoT kemudian juga 15 juta fitbit eksersis monitor monitor untuk kesehatan ini ya atau olahraga terjual pada tahun 2017 menarik sekali data dari survei dari Cisco ini kemudian juga 20 miliar euro itu dibelanjakan oleh Uni Eropa untuk kegiatan-kegiatan dan pengembangan terkait intelijen sistem artificial intelligence pada tahun 2020 jadi ini adalah suatu keniscayaan jadi bahwa suatu sistem berbasis AI dalam hal ini sistem otonom robotik nah ini cepat atau lambat ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita iya sebenarnya barangkali sudah kalau kita lihat dari berbagai laporan ini ternyata robot ini sudah bergeser sudah bukan lagi robot industri robot industri itu sudah tahun 50-an tapi sekarang ini mulai bergeser menjadi robot service robot service ini dimana mulai masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari nah disini robotnya berevolusi mulai ada personalisasi kemudian juga level otonominya juga meningkat disini dimana kunci teknologinya disini ini ada kognitif kemampuan kognitif ditambah kemampuan kognitif kemudian ada manipulasi manipulasi ini adalah bagaimana dia bisa bersentuhan atau berinteraksi baik dengan manusia maupun juga dengan benda-benda lain yang kemampuannya meningkat nah yang ketiga interaksi tadi ya interaksi baik dengan manusia maupun dengan objek lain nah dengan hadirnya robot ini sebagai robot service berarti dia hadir di society akan merupakan bagian dari kehidupan kita kalau kita lihat perkembangannya tadi dikatakan kognitif apa sih ini barangkali banyak yang bertanya apa sih kognitif ini barangkali sedikit penjelasan robot kognitif itu kognitif robot itu berarti dia memiliki kemampuan persepsi persepsi bagaimana dia bisa meraba apa yang ada di sekelilingnya melihat seperti apa dunia fisiknya kemudian dia understanding dia memahami apa yang dia raba untuk melakukan suatu pergerakan aksi dia melakukan suatu motion sambil dia belajar jadi ada automated learning kemampuan dia belajar terus menerus secara mandiri ketika sedang bekerja nah kemampuan kognisi ini mulai ditambahkan pada robot robot yang mulai belajar nah kemudian kalau kita lihat lagi prediksi ini ada prediksi tapi sudah lama ini tahun 2007 sudah berapa belas tahun yang lalu Bill Gates memprediksi bahwa pada tahun 2025 kita akan punya robot di dalam rumah kita ini tinggal 4 tahun lagi nih ya tahun 2025 kenyataan apa tidak ini kita lihat kita buktikan tetapi Bill Gates sudah main-main Bill Gates melihat ini dari perkembangan yang namanya komputer komputer dulu itu sesuatu barang yang besar mahal susah sekarang semua orang membawa atau mengantongi komputer kemana-mana smartphone-nya itu dibawa kemana-mana bahkan punya lebih dari satu komputer nah dari situ melihat perkembangannya akhirnya melihat wah ini muncul nih hal baru robot nah ini robotnya akan menjadi bagian dari kehidupan kita jadi memang hasil riset-risetnya kemudian hasil hasil dari pengamatan para ahli nah kita coba buktikan ya kalau dilihat sebenarnya sebagian dari kita ini kelihatannya sudah punya sudah ada yang punya drone sendiri sudah ada punya sistem otonom sendiri tanpa disadari nah dimana adanya teknologi baru ini akhirnya menimbulkan isu ya masalah dan kekhawatiran isu yang kok ada concern setiap teknologi baru bagi manusia itu menimbulkan kekhawatiran sementara perubahan yang terjadi ya tidak dapat dicegah tetapi seringkali manusia itu sulit berubah dari kondisi comfort zone berubah itu adalah sesuatu yang memang menakutkan berubah dari kondisi nyaman berubah menjadi suatu kondisi lain apalagi khususnya untuk robot ini ditambah ada film-film yang seru film-film yang ngeri-ngeri dimana ini robot menggantikan manusia dikatakannya atau robot menguasai manusia ditambah juga media sosial yang barangkali berkontribusi untuk menambah faktor ketakutan ini semua natural bagi kehidupan kita tapi ada suatu keniscayaan bahwa teknologi robot cerdas dan sistem otonom ini akan terus berkembang dan tidak dapat dicegah nah ini yang akan kita coba ngobrol pada siang menjerang sore hari ini apa yang harus kita lakukan nah sebelumnya bahwa ketakutan mengenai robot ini sebenarnya sudah lama jadi ini tahun 42 ini ada novel karya Isaac Asimov yang membuat Three Laws of Robotics ada tiga aturan yang aturan pertamanya itu robot tidak boleh menyakiti atau melukai manusia aturan keduanya robot harus mengikuti perintah yang diberikan oleh manusia dengan memperhatikan law yang pertama tadi kemudian ada law yang ketiga ini robot harus menjaga eksistensinya nah tetapi tidak boleh konflik dengan aturan yang pertama dan kedua nah jadi ketakutan itu sudah muncul sejak lama kemudian law ini sebenarnya terus disempurnakan akhirnya keluar law keempat yang disebut juga Zero Law dari Asimov juga robot may not harm humanity nah ditambah lagi dan sebenarnya usulan-usulan lagi tentang law regulasi ini juga terus disempurnakan dan terus dikeluarkan jadi ada society-society yang menambah-nambahkan seperti yang di Inggris Inggris itu misalnya dari Engineering and Physics Science Research Council UK itu buat lagi lima lima loss disitu ya bahwa robot itu merupakan suatu alat bantu dia buat juga nah ini artinya apa sebenarnya ada ketakutan nah kita coba lihat apa saja sih isu-isu yang terkait dengan robotik dan sistem otonom ini baik ini ringan saja tapi ada 10 ini isunya kita percepat saja ya karena waktunya juga terbatas baik jadi isu yang pertama ini memang paling populer ini bahwa ras robotic and autonom sistem robotik dan sistem otonom kita sebut ras ini akan menggeser lapangan pekerjaan apakah benar itu akan terjadi kita coba lihat dulu ke sejarah revolusi industri yang dimulai dari juga revolusi sains pada abad 18 kemudian juga mulai revolusi industri pada abad 19 sebelumnya memang kondisinya aman-aman saja tapi sejak itu muncullah ketakutannya kecakutan bahwa akan terjadi pengangguran nah ini memang ada estimasi juga katanya Press Waterhouse Cooper ini tahun 2017 ini memprediksi pada tahun 2030 sekitar 30% pekerjaan akan di otomatisasi nah dari sini kita lihat faktanya berdasarkan economics of things memang ternyata yang ada penemuan ini banyak mengubah kehidupan manusia ke arah yang tidak dapat dibayangkan siapa yang membayangkan dulu ketika yang namanya handphone layarnya bisa dipegang-pegang siapa yang membayangkan handphone dulu itu bisa dipakai apa ya barangkali Pak Armen Pak Sohono Pak Jaka handphone itu bisa motret bisa mengambil foto itu saja sudah aneh kemudian terletak berkembang lagi tidak terbayang sama sekali bahwa handphone itu sekarang bisa dipegang layarnya ada layar sentuh jadi penemuan itu juga tidak kebayang tapi apakah kita menyesal dengan penemuan-penemuan yang ada kalau kita lihat penemuan contohnya kulkas kulkas itu apakah kulkas telah mengubah kehidupan ternyata kenyatanya iya kelihatan dulunya jadi dulu itu ada orang penjual es batu nganter kemana-mana ke rumah-rumah untuk mendinginkan makanan tapi sejak ada untuk mengawetkan makanan tapi sejak ada kulkas ini tidak ada lagi tukang es batu yang membawa mengantarkan es ke rumah-rumah tapi kemana tukang es itu setelah tidak menjadi tukang penjaja es batu lagi sebenarnya kalau kita lihat bukan menjadi pengangguran barangkali tidak terjadi pergeseran tidak digantikan tetapi bergeser pekerjanya barangkali sekarang dia sudah jual es krim jadi sebenarnya dari suatu temuan itu akan menciptakan suatu peluang baru pekerjaan baru demikian juga terkait robotik dan sistem otonom ini juga sama dia berpeluang untuk menciptakan pekerjaan baru karena pengembangan robotik dan sistem otonom ini memiliki konsum yang sama jadi ingin mengubah menjadi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lebih bermakna kalau kita lihat ketakutan ini pada dampak ekonomi jadi apa yang digantikan oleh robot itu tentu tidak semuanya cenderung untuk pekerjaan yang sifatnya berulang atau berbasis aturan kalau kita lihat ini ada survei juga yang dilakukan oleh World Economic Forum itu dikatakan bahwa 75 juta pekerjaan akan hilang digantikan oleh robot dan sistem otonom dalam waktu tidak lama lagi memang ketika saya coba cari sumber tahunnya tahun berapa ini tidak lama laginya berapa tahun ini tidak disebutkan pokoknya tidak lama lagi ini baru kemarin ini tetapi akan menciptakan 133 juta pekerjaan baru artinya justru robotik dan otonomo sistem ini ternyata bukan menghilangkan pekerjaan tetapi akan menambah sekitar 50 jutaan lagi pekerjaan baru nah sekarang ini tergantung dari bagaimana cara kita menarik peluangnya memang yang paling panik ini adalah negara berkembang negara berkembang yang banyak pekerjaan pekerjaan yang sifatnya berulang sifatnya simple ya disitu tapi tapi apakah jadi kehilangan pekerjaan ternyata ternyata prediksinya enggak juga karena untuk mengambangkan suatu sistem otonom itu berarti perlu kecerdasan di dalamnya perlu belajar perlu data datanya ternyata saat ini masih sangat sedikit sehingga perlu pekerjaan pekerjaan yang untuk mengambil data ini ini bisa jadi peluang untuk negara-negara berkembang yang penggunaan energinya belum banyak tapi bisa terdampak artinya kita harus terus berusaha kuncinya tentu adaptasi kita harus terus belajar dan mencoba mencari peluang-peluang dan kemampuan baru ini kunci selamat kunci sukses di era sekarang baik itu isu yang pertama isu yang kedua ini paling seru juga privasi nah ini bagaimana dengan privasi kalau kita lihat ini teorinya privasi adalah hal yang harus dijaga tetapi robotik dan sistem otonom terutama sistem-sistem yang berbasis intelijen sistem AI ini bisa memiliki fitur-fitur yang mengancam hak kebebasan individual ya kita tahu mobil otonom itu tentu memiliki terhubung dengan internet sehingga bisa terlacak nah kalau sudah terlacak nah ini bisa dilihat oleh polisi kalau mencari seseorang kriminal atau repotnya kalau kita ingin diingin bolos dari kantor kita bilang sedang sakit di rumah tapi kita ketahuan kita sedang jalan-jalan mobilnya lagi jalan-jalan nah ini akhirnya menjadi perdebatan bagaimana privacy itu pentingnya untuk dipegang di sini ini menjadi isu kedua kemudian nah isu ketiga ini adalah bias bias suatu sistem otonom ini beroperasi berdasarkan data jadi pada dasarnya sistem otonom itu mesinnya adalah machine learning deep learning yang semua itu tergantung dari datanya nah untuk data untuk belajarnya ini memang para peneliti sudah bekerja keras untuk melengkapinya tetapi kondisinya masih sangat terbatas sehingga bias tetap terjadi maksudnya contohnya ini jadi suatu algoritma face diseksi untuk mendeteksi muka itu menggunakan pola atau menggunakan metode hard cascade dia menggunakan T pattern untuk melihat pola dari mata hidung dan mulut tetapi ternyata sampai saat ini data yang tersedia ini adalah data untuk ras kaukasian sementara untuk orang-orang yang berkulit gelap itu datanya belum lengkap sehingga sistemnya itu belum mampu untuk bekerja dengan baik untuk orang-orang yang berkulit gelap ini kan sebenarnya bukannya niatnya untuk diskriminasi tapi ini karena terbatas keterbatasan dari algoritma tapi faktor bias dari algoritma ini ternyata sudah membuat orang-orang merasa tidak suka merasa adanya diskriminasi nah ini ini menjadi isu dan PR nah ini tergantung akhirnya kita harus memahami apakah ini sebenarnya pekerjaan mesin apakah pekerjaan manusia bias ya baik kemudian isu keempat ini suatu sistem itu ya bisa gagal seperti teknologi teknologi yang lainnya itu memang rentan terhadap kegagalan sudah banyak sejarahnya ini bukan kesalahan manusia tetapi memang sistemnya tidak sanggup kita lihat saja beberapa kegagalan teknologi seperti roket Aryan itu yang menerbangkan satelit itu meledak ketika sedang peluncuran ternyata bukan ada kesalahan manusia ya sebenarnya kesalahan manusia pada ujung tapi bukan karena ada kebocoran atau apa ternyata ada masalah jumlah bit data dari prosesornya yang tidak mampu diselesaikan oleh prosesor itu sendiri nah komputer komputer itu sangat terbatas hanya 64 bit dibandingkan manusia yang otaknya luar biasa 64 bit 64 bit itu besar tapi kita masih mengatakan itu hanya karena dibandingkan dengan otak manusia terbatas nah kegagalan sistem ini yang baru-baru ini adalah seperti pada self-driving carnya Uber ini menabrak seseorang hingga meninggal dunia nah ini ini juga mengubah peta dari self-driving car itu sendiri yang awalnya itu betul-betul semua sangat optimis untuk menghasilkan sesuatu tetapi jadi berubah karena ternyata sulit menghasilkan sesuatu yang sempurna dan benar-benar presisi jadi self-driving car sendiri beberapa ini sudah lama ya beberapa sejak 5 tahun yang lalu itu semua berlomba-lomba ingin pada tahun 2020 itu masuk di level 5 level 5 itu berarti sudah tidak ada supiatnya lagi nah kenyataannya sekarang di level berapa Tesla itu mengklaim sekarang itu masih di level 2 nah ini jadi kalau level 2 itu apa level 2 ini berarti masih ada supirnya kemudian supirnya itu bisa melepas tangannya dari kemudi tapi hanya hanya temporary saja hanya sementara mayoritas kemudian tetap harus dipegang nah ini ya ini kalau kita lihat ya level 2 ini sudah banyak di jalan tapi untuk masuk level 3 ini belum masih banyak PRnya kenapa problemnya ada apa memang dulunya mencoba mengejar tetapi pertama memang terjadi kecelakaan itu Uber tahun 2018 itu ya nah kemudian menurun nah kemudian ada keterbatasan ternyata prosesornya belum mampu saat ini untuk mengolah data di level 5 sehingga sekarang ditertahan ya tertahan di antara level 2 dengan level 3 level 2 plus gitu mereka menclaimnya baik ini masalah safety yang berikutnya masalah safety yang safety ini kalau kita lihat safety rasa aman nah teknologi itu sebenarnya niatnya digunakan untuk menambah rasa aman self-driving car itu memang diciptakan untuk menghilangkan human error kalau kita lihat dari tayangan-tayangan di National Geographic itu banyak kecelakaan-kecelakaan yang ujung-ujungnya adalah human error nah sehingga dibuatlah suatu self-driving car nah tetapi dengan adanya kecelakaan itu ya ini jadinya ragu apakah suatu teknologi itu benar-benar aman nah ini akhirnya menjadi isu yang kelima bicara safety kita bicara security security cyber security nah ini sesuatu yang menjadi isu utama juga suatu sistem diberi kecerdasan tujuannya sebenarnya untuk mengatasi gangguan untuk mengatasi kerentangan banyak pakar itu menggunakan kecerdasan tiruan itu untuk mendeteksi gangguan untuk kalau di jaringan di cyber security untuk mencari hacker atau mencari penyerang kalau di suatu kendaraan otonomos robot itu digunakan untuk mencegah bila ini robotnya di-hack tapi di sini bisa kita lihat kalau sebaliknya gimana AI digunakan untuk tindakan-tindakan justru untuk melakukan hack itu akhirnya menjadi isu security karena kalau sudah drone digunakan untuk sesuatu yang berbahaya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak manusiawi nah ini akhirnya memunculkan isu ke-6 baik yang kemudian isu ke-7 ini mengenai regulasi saat ini regulasinya masih lemah mengenai robotik dan sistem otonom sudah ada usulan-usulan dari banyak asosiasi tetapi belum menjadi suatu regulasi atau undang-undang padahal kalau kita lihat dari perkembangannya teknologi ini sudah mulai banyak bersentuhan dengan manusia sehingga diperlukan regulasi untuk robotik sistem otonom dan intelligence ini isu ke-7 nah kemudian ini isu ke-8 ini mengenai super intelligence jadi ini super intelligence itu adalah intelligence yang bisa dia mampu belajar sampai pada order intelijen manusia nah ini apakah bisa nah ini orang ini ada yang percaya ada yang tidak tapi kalau kita lihat dari yang percaya ini seperti Nick Ostrom ini dari Oxford University itu melihat bahayanya super intelligence bahkan Elon Musk itu juga pernah mengklaim dalam yang dimuat di The Guardian tahun 2017 ini intelligence system AI ini more risky dan North Korea katanya ya ini lebih lebih berbahaya daripada warhead atau senjata nuklirnya Korea nah disini jadi ada beberapa yang khawatir tentang perkembangan super intelligence selainnya Nick Bostrom dan Elon Musk juga ada Stephen Hawking Stephen Hawking juga mengatakan kita belum tahu ini seperti apa nantinya baik kemudian ini banyak ya isunya tapi ini terakhir ini aja apakah robot itu boleh punya hak nah ini boleh seru nih kalau udah kayak gini jadi kalau disini robot yang sederhana seperti mesin cucian enggak tapi kalau robot sudah memiliki emosi perasaan seperti yang seru-serunya lagi hangat-hangat dikembangkan nah ini akhirnya muncul kontroversi seperti ini adalah robot Sophia robot Sophia itu di-publish tahun 2016 dari Hanson Robotics pabriknya pusatnya di Hong Kong tetapi tempoh hari diperkenalkannya di Texas tahun 2016 dan tahun 2017 ini robot Sophia ini diberi keluarga negaraan oleh Arab Saudi nah dia ini memiliki dilengkapi dengan machine learning mampu melakukan komunikasi dan ini kelihatan dengan lagi dengan dengan Will Smith dia ngobrol-ngobrol gitu ini film ini judulnya ketika Will Smith itu melakukan flirting menggoda dari robot Sophia ini ini akhirnya menjadi kontroversi juga baik banyak isu terkait robotik dan otonomo sistem ini selain yang 9 juga ada masalah deceptif jadi ketika robot yang berpura-pura menyerupai kondisi sesungguhnya kemudian ada opacity ketika keputusan yang diambil itu tidak jelas gitu dari mata manusia sehingga manusia merasa harus tahu apa yang ada di dalam robot tapi kalau kita lihat perkembangannya machine learning deep learning itu bisa berkembang kemana-mana sehingga muncul perspektif etik perspektif etik ini yang perlu dicunjung pertama untuk pengembangnya yang membangun sistem robot dan sistem otonom ini dan juga untuk yang operatornya dan untuk rasnya sendiri bahwa robotik itu juga harus memiliki etika dan ini adalah sesuatu yang kompleks ya jadi kita ngobrol-ngobrol gini terus terang saya juga ngeri-ngeri sedap gitu ngomong begini kenapa karena nanti mudah-mudahan bisa menjadi diskusi bersama karena ini kalau ditanya juga gak bisa jawab karena ini hanya mencoba mengumpulkan apa yang menjadi kekhawatiran bersama tapi juga melihat peluang yang ada karena itu akhirnya jadi bertanya lagi apakah kita perlu robot ya kalau kita lihat semua itu semua teknologi itu adalah dua sisi mata uang atau dua sisi pisau pisau bermata dua ada ada manfaat dan juga ada resikonya ada kelebihan dan ada kekurangannya tetapi para robotisis itu melihat semua itu dari sudut pandang kemanusiaan kalau kita lihat sekarang ini para robotisis ini selalu mengebor-geborkan robotik untuk kemanusiaan robotik itu untuk membuat manusia lebih manusia robot untuk membantu manusia ini hasil-hasil penelitian yang kami lakukan ya jadi seperti robot untuk mencari korban bencana jadi ketika ada bencana alam gempa bumi sulit kalau kita mengandalkan manusia untuk mencari korban tetapi karena itu waktunya kita dikejapin dengan waktu tetapi kalau kita mengirimkan robot-robot berukuran kecil dalam jumlah banyak ke dalam puing-puing bangunan yang runtuh karena gempa sekarang lagi gempa ini mudah-mudahan korban yang selamat ini lebih banyak ditanggungkan juga robot-robot untuk membantu orang tua robot tunanetra ini semua dikembangkan menjadi suatu sistem otonom apalagi sekarang pada masa pandemi ini teknologi robot terus dikembangkan untuk membantu supaya interaksi antar manusia dengan manusianya bisa dibatasi kemudian ini juga salah satu contoh hasil penelitian ini robot ketika digunakan di ruang kelas untuk menggantikan mahasiswa yang tidak hadir mahasiswa tidak hadir kemudian hadirnya pakai pakai robot di situ dia kendalikan dari rumahnya kemudian jalan-jalan di situ bisa melihat kenapa pakai robotnya biar bisa gerak-gerak bisa melihat dosennya bisa melihat teman-temannya di kelas bisa melihat kepapan tulis kemudian ini juga salah satu hasil penelitian telepresence robot di mana ini robot bisa bisa jalan-jalan berinteraksi ketika kita berada di tempat yang jauh kita bisa hadir di suatu tempat tanpa kita harus datang secara fisik tadi Pak Jakan mengatakan di dunia virtual ini kita bisa berada di mana saja ini salah satu kehadiran kita secara virtual dalam bentuk robot yaitu telepresence robot kemudian bagaimana robot itu memanusiakan manusia ini contohnya ketika prostetik robot ini digunakan untuk mengganti tunadaksa menggantikan tangan dan kaki sehingga manusianya itu bisa bekerja lagi dengan baik menjadi manusia yang utuh lagi jadi terus banyak kebutuhan apalagi tadi dikatakan di awal jumlah penduduk bumi ini 7,8 miliar sementara ukuran buminya itu tetap segitu saja dan mau dikasih makan dari mana sehingga pertanian ini menjadi salah satu concern juga jadi bagaimana teknologi teknologi robot teknologi cyber physical system ini digunakan pada bidang pertanian untuk membuat supaya hasil pertanian menjadi lebih baik lebih berkualitas dan bagaimana lebih efisien dengan tanahnya yang terbatas akhirnya bisa bagaimana bisa dihasilkan produksi yang cukup untuk semua atau yang biasa sekarang ini istilahnya pada revolusi industri keempat ini dikatakan precision farming precision farming 40 nah jadi kira-kira itu yang ingin didiskusikan ingin ngobrol ingin ngobrol-ngobrol sore hari gitu ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Pak Jaka Baik terima kasih Pak Soni yang sudah memberikan presentasi begitu komprehensif untuk kita semua untuk memulai diskusi di kolom chat belum ada yang ini yang menyampaikan atau menyampaikan pertanyaan tapi mungkin nanti kita bisa kalau tidak ada kita akan bisa langsung Resen saja ya saya sudah lihat Pak Armeng itu Resen tapi sebelum itu Pak Soni bagaimana ini saya yakin bahwa yang presentasi ini Pak Soni bukan robot Soni nah itu nggak bisa Pak jadi teknologi deception ini memang sudah semuanya canggih sehingga sebenarnya sayangnya lagi tidur Pak ini rekaman dan semuanya ini dikembangkan oleh AI untuk menjawab pertanyaan seperti robot Sofia tadi kita akan sampai di saat itu saya yakin jadi ini untuk memancing kita diskusi bersama dan dari situ sebenarnya kita akan banyak hal itu bagaimana memastikan bahwa Pak Soni itu adalah robot Soni atau robot Soni itu bukan Pak Soni nah disitu banyak itu sebenarnya hal-hal yang perlu kita teliti lebih lanjut dan ini saya kemukakan untuk memancing diskusi kita lebih lanjut baik Prof Armin silakan kalau ini benaran robot selamat sore dan terima kasih Pak Soni saya membayangkan kalau robotnya banyak isu pertama barangkali energi seperti apa kebutuhan energi untuk robot yang berfungsi mungkin menggunakan baterai kecil atau baterai besar atau seperti baterai mobil listrik nah kemudian kalau dia meluas berarti sumber energi jadi banyak dan isu mobilitas dan kita kan tidak bisa bayangkan robot itu habis baterai di tengah jalan begitu ya ini seperti apa ada charging stationnya dan sebagainya istilahnya makangnya apa begitu Pak terima kasih lanjut Pak Soni karena belum ada yang lain nanti ada pertanyaan berikutnya saya akan resumekan yang dari chat silahkan dijawab dulu Pak Soni baik terima kasih Pak Jaka materinya ini bikin saya ngeri sendiri pasti pertanyaannya serem-serem padahal ingin diberikan masukan ya memang kalau masalah energi ini memang problem yang luar biasa Pak Armin jadi kalau kita lihat ini terutama mobil listrik mobil listrik ya tentu tinggal sedikit lagi menjadi mobil otonom kalau kita lihat yang ada sekarang perkembangan charging station dari mobil listrik ini kok ya diluar dugaan ketika kita jalan-jalan ternyata charging station kok ternyata sudah banyak ya saya juga baru nyadar gitu jadi sepanjang sepanjang jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya itu ternyata sudah ada beberapa titik-titik charging station untuk mobil listrik dan juga di Bali juga ternyata sudah ada charging station untuk mobil listrik nah disini kalau sudah melihat perkembangannya ini baru Indonesia kalau di luar charging station itu satu charging station seperti pembensin itu bisa ada 40 station untuk chargingnya Tesla dalam satu pembensinnya ternyata di Indonesia juga sudah banyak ternyata padahal mobil listriknya itu baru mulai masuk nah kalau melihat dari peluang seperti ini kelihatannya apa namanya kebutuhan charging station ini menjadi peluang kalau dilihat dari ukuran baterai yang memang ini masih menjadi tantangan Pak kalau mobil mobil sel driving car ya dia bisa saja menggendong cukup besar baterai di badannya yang menjadi pertanyaan ini adalah drone drone itu harus terbang nah ini gimana baterainya nah saat ini memang baterai drone itu paling baru sekitar 30 menitan karena kalau ditambah lagi tambah berat ya tambah susah nah ini sehingga waktu terbangnya itu masih terbatas nah ini kita melihat juga nih gimana nih teknologi baterai kedepannya apakah bisa semakin ringan semakin efisien sehingga bisa semakin tinggi jam terbangnya nah ini menjadi peluang ya Pak ya kira-kira itu Pak Armen ada kelas-kelas baterai pasti ya untuk setiap robot itu ya terima kasih Pak Soni terima kasih Pak Armen Pak Soni ini di kolom chat ada tiga yang bertanya Pak Soni ingin sekaligus atau satu-satu mungkin satu-satu dulu aja Pak Soni bisa baca bisa saya baca juga Pak oke kalau gitu langsung Pak Soni aja mau ditanggapi langsung tiga-tiga atau satu-satu mau enggak terima kasih Pak langsung aja Pak Muhammad David dari Unhan ras untuk menciptakan lapangan kerja justru untuk penerimaan kerja tersebut harus memiliki pendidikan yang tinggi jadi bagaimana dengan masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah nah ini memang menjadi concern jadi Indonesia ini sebenarnya masih mending dibandingkan dengan negara-negara di benua lain ya yang pendidikannya juga ada yang banyak lebih rendah dan sehingga jadi masalah nah akhirnya dampaknya seperti apa nah akhirnya itu dicoba dicarikan dicarikan yang memang menjadi tugasnya memang menjadi tugas pembuat regulasi menjadi tugas pemerintah untuk mencari cerdas dan perguruan tingginya untuk mencari peluang bagaimana mencari pekerjaan baru untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki pendidikan rendah sambil dengan catatan tentu harus menaikkan pendidikannya seperti tadi yang orang-orang yang ini barangkali ya ini mungkin juga kurang tepat orang yang biasa buruh melinting rokok ketika itu semua diganti dengan dengan otomasi kemana ini buruhnya buruh di pabrik nah itu salah satu usulannya adalah digantikan diganti pekerjaannya dengan ini untuk mengumpulkan data data yang terkait dengan dengan kebutuhan learning mesin learning karena saat ini tadi ada bias tadi karena data yang terkumpul itu baru dari kau kasihan dari orang bule sementara dari negara-negara lain itu belum ada datanya Indonesia itu miskin sekali data kita itu butuh data macam-macam kita itu butuh data kepadatan lalu lintas kita butuh data untuk macam-macam ya nah ini ini belum ada seperti ini kebetulan saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penggunaan mesin learning untuk analisis kepadatan lalu lintas jadi pengembangan metodanya terpaksa pakai data yang ada di Australia dan di US karena datanya ada di situ di Indonesia itu nggak ada datanya nah padahal budayanya berbeda kita ingin butuh sekali data nah itu salah satu barangkali nanti dengan cara kreatif kita harus berpikir bersama gitu ya bagaimana ini karena peluang itu ada dan ini sudah terbukti dari waktu ke waktu itu barangkali Pak David kemudian ini ya Leah Anggreni saya tertarik dengan masalah bias ini pada face detection apakah ada cara untuk overcome bias ini dengan menambah data dark color atau modifikasi algoritma dan mengapa isi ini belum diselesaikan oleh para researcher nah ini kalau bertanya ini ini boleh nanti ini saya perkenalkan aja orang-orangnya ya kayak Bu Putri Pak Utama itu dari AI itu sedang bekerja di situ dan kenapa belum bisa diselesaikan oleh para researcher ini ini sebenarnya bisa kita jawab sendiri para researcher sudah bekerja keras dari waktu ke waktu dan ternyata belum selesai berarti tidak mudah ya dan ini menjadi tantangan problemnya ada problem di di sistemnya sendiri di algoritmanya sendiri sebagai contoh aja bagi yang belajar machine learning atau yang belajar artificial neural network ini Pak Jakani dia juga belajar neural network itu bisa keluar hasilnya karena ada bias kan sebenarnya kalau nggak dikasih bias itu hasil jelek nah tapi bias itu sebenarnya mengganggu nah ini gimana ini nah ini memang masih menjadi tantangan pada metodanya nah ini nah ini akibatnya itulah menjadi concern karena ini memang sesuatu yang menjadi tantangan baik kemudian ini Mas Dipta ini ya ini Pak Jakani ini yang kemarin berangkat kompetisi internasional ini terima kasih ini kehadirannya jadi boleh diceritakan riset terkini yang sedang dikerjakan di ITB wah ini ayo mampir aja ke sini ya ITB baik ini masih di gojek ya kayaknya ya baik ini saat ini ya tadi ya yang telepresents tadi kemudian juga dengan yang mengembangkan robot bukan cuma bukan cuma di tempat saya aja tapi banyak Pak Bambang sekarang ada Pak Bambang Pak Egi kemudian ada Pak Augi dengan autonomous car-nya Pak Augi ini self-driving car-nya sudah jalan-jalan keliling kampus sebenarnya jadi sebenarnya apa yang kita kembangkan ini kalau dari level ITB ini sudah cukup banyak ini tinggal bagaimana terus ya meneruskannya baik kemudian Pak Mulyadi Pak Armen Pak Mulyadi ini dari Maranata Pak dari Elektro Maranata terima kasih terima kasih kenal baik Pak Mulyadi mau sedikit minta masukkan mengenai penelitian robotik yang cenderung high cost bagaimana menyiasatinya bagai peruan tinggi dan lembaga dana yang terbatas ya ini susah ini ya kayak saya sendiri waktu diskusi dengan asesor dari EBED ini kan ngobrol sengaja nih saya ketemu dengan asesor pengen nanya di tempatnya itu gimana nih mengenai yang masalah high cost ini untuk penelitian penelitian ya dia senyum-senyum aja sambil ngomong ya ini gimana usaha kita untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga jadi dari sumber-sumber pemberi dana sehingga disana diharapkan bisa membantu penelitian ini berjalan kita juga pinter-pinter saja jadi memang kalau di ITB sendiri akhirnya sifatnya kita kanibal sana kanibal sini bikin sesuatu setelah jadi dites kemudian kebutuhan lain akhirnya dari mesin-mesin lama kita kanibal juga sama aja ya Pak Mul tapi kita lihat juga sebenarnya sekarang simulator-simulator itu sudah semakin baik dan semakin bisa mencerminkan kondisi sesungguhnya dan juga banyak yang gratis yang dulunya berbayar itu seperti webbot ini sekarang gratis ini bisa digunakan juga untuk belajar untuk belajar mahasiswa baik berikutnya Mbak Fethi terima kasih Mbak Fethi saat ini apa yang menjadi tantangan utama melakukan riset robotika di Indonesia terutama terkait dengan SDM nah ini sebenarnya sudah terjawab oleh Pak Mul tadi dana sebenarnya karena kebutuhan pembelian komponen-komponen kalau SDM itu luar biasa hebatnya kita jadi prestasi robotika mahasiswa robot di Indonesia di luar itu luar biasa di RoboCup itu kita sudah sampai posisi keberapa ya Pak Mul ya keempat ya jadi kita sudah 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 menjadi sudah dilihat oleh para para robotisis yang lain di RoboCup itu RoboCup itu isinya adalah sebenarnya yang bertanding itu mahasiswa S2 S3 bukan cuma S1 tapi kita dari Indonesia itu berangkat ke RoboCup itu mahasiswa S1 dan ternyata kita itu juga cukup disana cukup kuat juga sampai ada yang berusaha menjegal juga ada beberapa kali tim Indonesia yang bertanding di luar negeri itu berusaha dijegal gitu ya itu ya karena kita itu memang luar biasa jadi pada kontes robot Indonesia ternyata luar biasa ya dari dari ujung utara Sumatra itu sampai dari Papua juga aktif dan ternyata hasilnya di luar tugaan jadi kalau SDM itu kita tidak khawatir tapi memang produk utamanya lebih ke pendanaan dan kesempatan kemudian pertanyaan berikutnya lagi dari Pak David dari Unhan dalam bidang pertahanan semakin berkembangnya teknologi apakah robot ini cocok dalam bidang militer kalau cocok dari sisi mana kalau militer itu biasanya apa ya misalkan untuk surveillance kalau untuk pengumpangan drone-drone untuk memasuki daerah-daerah yang berbahaya kalau kita lihat seperti di daerah Papua Papua itu sangat berbahaya sebenarnya kalau kita membawa manusianya yang patroli di sana kita lihat banyak korban tapi kalau kita yang patroli itu adalah berupa drone itu tentu akan membuat tadi memanusiakan manusia itu barangkali salah satu salah satu peluang di bidang militer baik ini kemudian oh jadi barangkali juga ini sedangkan di militer memiliki perilaku yaitu kebersamaan dan saling bekerja sama sehingga bagaimana sehubungan dengan kita belum bisa berkomunikasi secara tepat dengan robot itu sendiri apabila terjadi perang berarti disini interaksi komunikasi antara manusia dengan robot kalau bicara robot itu mengambil keputusan secara otonom ini memang perdebatannya sengit sekali jadi tahun 2018 yaitu ada petisi yang ditandatangani oleh pakar-pakar pakar-pakar AI yang terkenal ada Michelle ada kemudian ya banyak nama-namanya itu menolak kalau robot militer itu bisa otonom jadi pada dasarnya kalaupun ada robot militer itu adalah robot sebagai tools alat bantu seperti meriam misalnya tapi ini dalam bentuk robot tetap dikendalikan dari jauh oleh manusia jadi ketika tank itu kalau yang sekarang itu ada orang di dalamnya tapi ini tanknya yang dikendalikan dari jarak jauh seperti juga drone yang dikendalikan jauh tapi tetap pengambilan keputusan dari manusia kalau untuk menembak itu dari manusianya bukan diputuskan dari robotnya itu sendiri nah itu kira-kira baik berikutnya ini dari Muhammad sebelum yang chat sekarang kita yang online dulu Pak Zono itu recent saya atas nama dari kementerian pertahanan saya staff Ali Komite Kebijakan Industri Pertahanan jadi saya kira dari menikmati apa yang disampaikan Pak Soni tentang robot dan otonom sistem diceritakan juga mengenai robot-robot yang akan menggantikan manusia dan juga yang bisa otonom Indonesia salah satu bisa dipertahankan jika kita mempunyai satu sistem pertahanan yang kuat tadi juga ada pertanyaan dari Unhan Indonesia itu ingin mandiri di dalam industri pertahanan karena kalau kita ingin bertahan kita harus mempunyai industri Turki sudah mulai menguasai dan tahun 2023 Turki ekspornya itu sama dengan kebutuhan Indonesia sekitar 100 triliun pada saat ini saya ingin melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh ITB saya kan dari Kemendan menanya bagaimana Pak Saudi dan kawan-kawan di ITB bagaimana mengembangkan robotik dan otonom sistem ini untuk militer tadi disebutkan juga saya Saya sudah melihat tank beberapa perusahaan di Indonesia masih melibatkan manusia banyak ada alumni elektron namanya Mbak Mas Dita itu mengembangkan orang yang muncul untuk melihat terus nembak itu digantikan dengan remote control sistem itu pun sudah merupakan bagian itu baru mulai juga bagaimana nanti memang manusia-manusia yang perang atau tentara-antara itu bisa digantikan oleh ini itu jangka panjang akan terjadi ke sana itu nanti akan menyangkut baterai menyangkut masalah material masalah nano dan sebagainya tapi kan di dalam ini konteks adalah robotik sistem atau autonomic sistem itu yang satu yang kedua drone-drone undersea dari China sudah masukin ke Indonesia sejak lama banyak sekali nah ini juga tantangan buat teknologi pertahanan kita baik itu drone atau leader di bawah laut yang menggunakan energi juga tambahan sehingga dia bisa bergerak lebih lama kemudian itu saja drone-drone di atas ini juga menjadi sesuatu tantangan untuk industri nah bagaimana kesiapan teman-teman dari ITB untuk bisa menyiapkan ini dan bisa berkolaborasi ini sedang disiapkan juga bagaimana strategi-strategi ya kemarin dengan pustekan ITB juga sudah didatangi dan terus saja robotik dan yang berkaitan autonomic sistem ini sangat-sangat diperlukan di industri militer kemarin rapat sidang apabila saya ikut juga Pak Presiden juga mengingatkan seperti itu nah saya pengen bisa lihat kontribusi dari tim ITB Pak Sony terima kasih baik terima kasih Pak Sohono menjawab pertanyaannya ini agak susah sehingga saya coba jawab dari dua sisi ya kalau dari sisi ITB untuk bidang pertahanan ini memang ada beberapa teman-teman yang bermain di situ jadi mengembangkan robot untuk misalkan masuk daerah yang apa ya daerah ketika di sana ada gas berbahaya kemudian juga dari prodi-prodi yang lain juga itu ada mengembangkannya sementara kalau saya memang fokusnya di robotik pendidikan robotik for education jadi ada beberapa karya-karya yang memang dibangun untuk membangun kit-kit yang disiapkan untuk pendidikan tapi itu pada dasarnya memang bisa menjadi base untuk robot pertahanan seperti tadi misalkan telepresence robot itu base-nya memang bisa digunakan untuk robot-robot surveillance pada pertempuran di peperangan di perkotaan itu bisa digunakan di situ menggunakan base yang sama nah ini kalau kemudian pertanyaan mengenai drone ya ini dronenya banyak yang masuk kemudian yang jualan drone juga ke Indonesia banyak nah sementara sebenarnya di stay sendiri penelitian drone itu juga sudah jalan ada ya Pak Egi dari Pak Bambang meneliti drone bawah air glider itu sudah sudah cukup lama dan perkembangannya juga sudah lumayan memang itu saya kurang tahu itu terkait dengan industri mana sehingga memang yang dibangun itu memang saya sudah lihat cukup baik itu sudah sudah kelihatan bentuknya kira-kira itu yang barangkali bisa bisa juga yang pendidikan dijadikan pendidikan militer bisa juga bagaimana caranya terima kasih Baik terima kasih Pak Sono bagaimana Pak Jaka kita Pak Soni kita masih punya waktu 10 menitan lagi jadi itu masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi itu di di kolom chat Pak Soni silahkan dari Saudara Muhammad Hilmi Rinaldi kalau nggak salah itu next oh iya baik Pak kita lanjutkan baik Saudara Muhammad Hilmi Rinaldi ini apakah fitur self-driving car saat ini dapat berjalan secara efektif di Indonesia mengingat jalan di perkotaan besar seringkali macet dan dilalui motor dari sisi kanan kiri mobil itu sendiri nah di luar sendiri self-driving carnya itu belum di jalan belum di urban road belum di jalan perumahan masih di jalan-jalan yang khusus untuk digunakan oleh self-driving car dan itu pun ternyata masih banyak masalah jadi untuk bisa sampai ke jalan-jalan urban jalan-jalan yang yang banyak triknya gitu disitu itu memang ternyata perjalanannya masih sangat panjang dulu itu ingin dulu itu optimis dengan adanya teknologi baru deep learning itu ini rasanya ini bisa tapi kemudian sejalan dengan waktu banyak problem akhirnya digeser lagi penjatualannya bahkan dikatakan belum tahu ini sampai kapan bisa sampai otonomi level 5 tapi apakah sampai akan disitu kelihatannya ya ini ini semakin dengan semakin kuatnya komponen itu sendiri baik pertanyaan berikutnya kembali lagi dari Unhan apakah sel driving car ini menggunakan fitur google maps kalau iya sedangkan kita ketahui banyak masyarakat yang menggunakan google maps namun pada akhirnya mereka tersesat untuk mobil ini sendiri apakah kemungkinan hal itu terjadi dan presentasi terjadi berapa google sendiri memang mengembangkan sel driving car untuk yang perusahaan yang lain ini kelihatannya mereka rahasia juga dirahasiakan oleh mereka bagaimana sistemnya tetapi seperti yang tadi bahwa map yang digunakan atau jalannya yang digunakan itu memang jalan-jalan tertentu masih belum belum bisa menggunak betul-betul masuk ke semua daerah nah kalau untuk begitu dia masuk jadi kalau kita menyetir di autoban di tempat yang jalan tol itu jalan itu fitur self-driving carnya bisa jalan tetapi begitu kita masuk perumahan itu masih harus dikendalikan langsung oleh manusianya kita baru sampai situ belum bisa betul-betul otonom baik berikutnya Pak Mulyadi ya Webot sekarang sudah free saya juga senang sekali dulu mahal sekali harganya kemudian ini kolonel Arwin senang sekali hadir di sini lama sekali tidak ketemu salah satu dari skenario dari operasi militer adalah ketiadaan data satu daerah operasi saya berpikir untuk mengirimkan semacam autonomous intelligent vehicle untuk mengampulkan data nah metode apa kira-kira yang dapat diterapkan pada autonomous tersebut untuk ditugaskan untuk melakukan tugas tersebut jadi untuk melakukan pemetaan pada suatu atau untuk mengumpulkan daerah kota suatu daerah ini kalau ditanya metode apa mikir lu jawabannya karena gini dalam pengembangan robot itu ada level-levelnya dimulai dari level base seperti oscillator pada network ini di robot juga ada level paling bawah itu level platformnya kemudian level kontrolnya kemudian level navigationnya dan kemudian level user interactionnya dan itu berarti di setiap level itu harus disesuaikan di level platformnya atau di fisiknya itu berarti mau seperti apa bentuk platformnya apakah platform darat atau platform terbang atau gabungan kedua-duanya nah sekarang yang lagi menarik ini adalah gabungan kedua-duanya platform darat dan platform terbang untuk daerah-daerah jauh kenapa tadi drone itu waktu terbangnya terbatas 20 menit nah sehingga dia kalau masuk ke suatu daerah terus memetakkan sebentar pulang lagi gak efisien dia sehingga harus mendarat dulu untuk charging nah sehingga disiapkan platform darat yang otonom juga di situ dimana drone itu bisa turun ngecharge dulu kemudian naik lagi nah disitu kita bisa memasukkan suatu suatu autonomous intelligent vehicle untuk yang daerah-daerah berbahaya kemudian juga kalau di level navigationnya nah itu berarti bagaimana intelligence-nya ya untuk mengeksplorasi suatu daerah kemudian interaction-nya nah itu bagaimana mekanisme interaksi baik sesama robot karena kalau kita masuk ke pemataan dalam suatu daerah berbahaya membawa satu robot saja itu tentu gak bisa mahal lebih baik bawa banyak robot sebar di daerah tersebut kemudian nah itu akhirnya bagaimana interaksi antar robot tersebut nah itu yang yang apa ya yang menarik sekarang baik baik Pak Soni saya mohon maaf ini di tengah-tengah diskusi yang menarik ini kita harus segera mengakhiri kuliah publik ini karena sebentar lagi memang sudah dijadwalkan untuk selesai namun demikian saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semua pasti mendapatkan manfaat yang besar dari pemaparan Pak Soni yang memang punya kompetensi yang sangat tinggi di dalam bidang robotika ini mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk kedepannya dan pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar kelompok kehilmuan teknologi informasi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar ini besar harapan kami pertemuan kita tidak hanya di forum virtual ini tapi juga berlanjut di forum-forum yang lain dengan para peneliti yang ada di kelompok teknologi informasi demikian mungkin yang bisa kita lakukan penempatan pada kesempatan kali ini mohon maaf tadi Pak Suwono tidak sempat kita minta waktunya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata karena mohon maaf ini waktunya memang full ini karena memang kelihatannya sangat menarik sehingga pertanyaan begitu banyak namun demikian mudah-mudahan pada kesempatan lain kita punya waktu kebersamaan lagi ini dengan keluarga besar KKTI dan seluruh partisipan yang lain baik terima kasih Pak Suwono Pak Armen rekan-rekan KKTI Pak Sony atas presentasinya izinkan saya menutup webinar kali ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin mohon maaf jika ada kekurangan selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Jaka atas waktunya Pak Suwono terima kasih Pak Armen Pak Suhabi dan semua rekan-rekan KKTI kemudian juga seluruh alumni komunitas robot teman-teman di Robotics Pak Bandung dan ini juga adik-adik dari mahasiswa TPB ini kemudian juga yang mahasiswa S2 terima kasih atas kehadirannya semua semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu terima kasih saya izin left ya Bapak Ibu semua mana kita ada foto-foto terima kasih Pak Suwono Pak Suwono juga sudah meninggalkan ruangan terima kasih Pak Soni selamat Pak Bandung Pak Armen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih